Katak Rana Katak Rana Katak adalah hewan dari keluarga Amphibia yang mencakup lebih dari 7.000 spesies yang berbeda. Beberapa jenis yang paling umum ditemukan di seluruh dunia termasuk katak rana, kodok, dan katak gurita. Katak dapat ditemukan di hampir semua ekosistem, tetapi paling banyak ditemukan di hutan hujan tropis dan di daerah yang lembab. Mereka memiliki dua tahap dalam hidup mereka yaitu tahap air dan tahap darat. Asal-usul katak tidak diketahui pasti, namun dapat ditarik kemungkinan dari sejarah evolusi hewan. Katak diketahui merupakan salah satu hewan yang cukup tua dalam sejarah evolusi, dengan jejak fosil yang ditemukan yang berusia lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Beberapa teori menyatakan bahwa katak berasal dari hewan yang hidup di air tawar yang kemudian berkembang menjadi hewan yang hidup di air tawar maupun air asin. Namun demikian, asal-usul pasti katak masih belum diketahui dengan pasti. Habitat katak berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa katak hidup di air tawar, seperti sungai, danau, atau kolam, sementara yang lain hidup di darat. Beberapa jenis katak juga dapat hidup di lingkungan yang sangat kering seperti di padang rumput atau di hutan. Namun, sebagian besar katak hidup di lingkungan yang lembab, seperti hutan hujan atau di sekitar sumber air. Katak hutan tropis adalah jenis katak yang hidup di hutan tropis di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di hutan hujan, hutan basah, hutan musim panas, dan hutan mangrove. Mereka umumnya memiliki warna yang cerah dan mencolok untuk menarik perhatian predator dan memperingatkan mereka bahwa mereka beracun. Beberapa spesies katak hutan tropis juga dapat bertahan hidup di air tawar dan air payau. Katak domestik adalah jenis katak yang dibudidayakan di rumah. Ini biasanya digunakan sebagai hewan peliharaan atau digunakan dalam percobaan laboratorium. Beberapa jenis katak domestik yang populer dijadikan hewan peliharaan adalah Senopus laevis dan Senopus tropikalis. Katak juga dapat diternak. Peternakan katak adalah usaha budidaya katak yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari jual-beli katak tersebut. Peternakan katak dapat dikelola dengan cara tradisional maupun modern. Peternakan katak tradisional biasanya dilakukan di kolam-kolam yang terdapat di sawah atau di danau-danau kecil. Sedangkan peternakan katak modern dilakukan di kolam-kolam yang dibangun khusus dan dikelola dengan teknologi yang lebih canggih. Peternakan katak dapat menghasilkan daging katak, telur katak, dan juga katak hidup untuk dijual. Namun penting untuk diperhatikan bahwa jenis katak yang digunakan untuk budidaya harus diperoleh dari sumber yang legal dan juga perlu diperhatikan peraturan yang berlaku tentang budidaya katak. Untuk budidaya katak, pertama-tama perlu dipersiapkan sarang yang sesuai dengan ukuran dan jenis katak yang akan dibudidayakan. Sarang tersebut harus dilengkapi dengan air yang cukup, tempat berlindung, dan pakan yang sesuai. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan telur katak atau membeli benih katak dari pembibit yang terpercaya. Telur atau benih katak kemudian ditempatkan di sarang yang sudah disiapkan. Setelah itu, perlu dilakukan pemeliharaan yang baik, seperti menjaga kualitas air, menyediakan pakan yang cukup, dan menjaga kebersihan sarang. Perlu juga dilakukan pemantauan terhadap pertumbuhan katak dan memberikan perawatan yang sesuai jika diperlukan. Itu adalah cara dasar dalam budidaya katak, namun perlu diingat bahwa setiap jenis katak memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga perlu dilakukan riset dan pembelajaran lebih lanjut untuk mengetahui cara budidaya yang sesuai. Katak memiliki beberapa cara reproduksi, termasuk reproduksi seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual, katak melakukan perkawinan dengan jantan dan betina mengeluarkan telur yang kemudian dikelola oleh jantan. Pada reproduksi aseksual, katak dapat membelah diri atau mengeluarkan telur tanpa perlunya perkawinan dengan jantan. Siklus Perkembangan Telur Katak Hingga Menjadi Katak Dewasa Siklus Perkembangan Telur Katak Meliputi Beberapa Tahap, Yaitu Pembuahan, Telur Katak Dibuahi Oleh Sperma Yang Dihasilkan Oleh Jantan Dewasa Embryo, Setelah Dibuahi, Telur Menjadi Embryo Dan Mulai Membentuk Sistem Organ Dalam Telur Yang Menetas, Embryo Menetas Menjadi Larva Katak, Yang Disebut Dengan Bludru Transformasi, Larva Katak Mengalami Transformasi Melalui Tahap Metamorfosis, Menjadi Katak Dewasa Dewasa, Setelah Metamorfosis Selesai, Katak Dewasa Siap Untuk Berkembang Biak Siklus Hidup Katak Terdiri 5 Tahap, Yaitu Telur, Kecebong, Berhudu 4 Kaki, Katak Muda Dan Katak Dewasa Saat Katak Tumbuh, Ia Bergerak Melalui Tahap-Tahap Ini Dalam Proses Yang Dikenal Sebagai Metamorfosis Katak Bukan Satu-Satunya Hewan Yang Mengalami Metamorfosis Kebanyakan Amfibi Lainnya Mengalami Perubahan Yang Luar Biasa Sepanjang Siklus Hidup Mereka Seperti Halnya Banyak Spesies Invertebrata Selama Menjalani Siklus Hidup Katak, Terdapat 2 Hormon, Prolaktin, Dan Tiroxin Keduanya Bertugas Untuk Memontrol Transformasi Dari Telur Menjadi Larva Menjadi Dewasa Butuh Waktu Sekitar 4 Tahun Untuk Bermetamorfosis Hingga Menjadi Dewasa Selain Memiliki Bentuk Yang Berbeda, Katak Dewasa Juga Mengubah Makanannya Untuk Bertahan Hidup Mereka Juga Akan Memulai Hidup Di 2 Alam, Yaitu Air Dan Daratan Makanan Anak Katak Biasanya Terdiri Dari Serangga Kecil Seperti Lalat, Kutu, Dan Jangkrik Katak Dewasa Dapat Memakan Berbagai Jenis Makanan, Termasuk Serangga, Hewan Kecil, Dan Bahkan Tanaman Beberapa Jenis Katak Juga Dapat Memakan Makanan Yang Berasal Dari Sumber Nabati Seperti Daun-Daunan Namun Ada Juga Jenis Katak Yang Memakan Daging Atau Ikan Katak Sering Dijadikan Sebagai Sumber Makanan Hewan Lainnya Beberapa Contoh Pemangsa Katak Meliputi Ular, Buaya, Kodok Besar, Dan Burung Pemakan Katak Ada Juga Beberapa Jenis Ikan Yang Menyukai Katak Sebagai Makanan Bagaimanapun Juga, Pemangsa Katak Sangat Penting Dalam Ekosistem Membantu Menjaga Keseimbangan Populasi Katak Dan Mengontrol Jumlah Katak Yang Tidak Sehat Kodok Merupakan Hewan Yang Sangat Terikat Pada Habitatnya Kodok Juga Sangat Peka Terhadap Perubahan Lingkungan Kepekaan Ini Dapat Dijadikan Sebagai Indikator Terjadinya Perubahan Lingkungan Di Sekitarnya Dampak Perubahan Lingkungan Terlihat Pada Turunnya Populasi Yang Disertai Turunnya Keanekaragaman Jenis Kodok Masalah Utama Yang Mengancam Populasi Dan Keanekaragaman Jenis Katak Di Indonesia Adalah Hilangnya Habitat Alami Katak Seperti Pengundulan Hutan Hujan Tropis, Pencemaran Air Sungai, Berupa Limbah Rumah Tangga Dan Logam Berat Dan Konversi Lahan Basah Menjadi Areal Perkebunan Pemanfaatan Yang Berlebihan Serta Serangan Penyakit Jamur Dan Virus Juga Menjadi Menjadi Ancaman Yang Dihadapi Katak Banyak Orang Berupaya Melindungi Amfibi Dari Kepunahan Karena Menurut Para Pakar, 165 Spesies Di Antaranya Sudah Punah Ramah Lingkungan Tidak Mudah Diterapkan, Terutama Bagi Katak Atau Binatang Amfibi Lainnya Yang Dihadapkan Pada Musim-Musim Yang Tidak Menentu Pencemaran Atau Polusi Dan Hilangnya Habitat Mereka Lebih Dari Sepertiga Jumlah Amfibi Di Dunia Atau Hampir 6.000 Spesies Amfibi Yang Dikenal Terancam Masalah Lingkungan Dan Jamur Citrit Yang Mematikan Yang Dapat Memusnahkan Seluruh Populasi Amfibi Tetapi, Di Madagaskar Ada Sebuah Program Pengembang Biakan Amfibi Yang Merupakan Salah Satu Usaha Penyelamatan Yang Dilakukan Para Herpetologis Di Seluruh Dunia Robin Moore, Pakar Amfibi Pada Lembaga Pelestarian Internasional Mengatakan, Jumlah Mereka Mengalami Penurunan Banyak Spesies Berkurang Dan Diperkirakan Punah Amfibi Adalah Binatang Yang Jumlahnya Mengalami Penurunan Sangat Cepat Menurutnya, Program Pengembang Biakan Adalah Cara Untuk Memperlambat Kepunahan Itu Suatu Cara Untuk Menghindari Kepunahan Langsung Berangkat Dari Keprihatinan Atas Menurunnya Populasi Katak Di Indonesia Ikatan Alumni Sekolah Ilmu Teknologi Hayati SIT ITB Bekerja Sama Dengan Himpunan Mahasiswa SIT NIMFAYA Mengadakan Kuliah Lapangan, Save the Frogs Acara Tersebut Terbuka Untuk Umum Dan Diselenggarakan Taman Nasional Gunung Gede Pangramo Ekosistem Tersusun Dari Berbagai Komponen, Ujar Adrian Dwi Putra, Biologi 2010 Selaku Wakil Ketua Pelaksana Dari Kegiatan Ini Dan Setiap Komponen Memiliki Perannya Masing-Masing Begitu Pula Katak, Ujarnya Kemudian Salah Satu Contoh Peran Penting Katak Adalah Pengendali Populasi Serangga Berbahaya Di Indonesia Jika Populasi Katak Menurun, Maka Serangga-Serangga Tersebut Akan Lebih Membahayakan Bagi Kita Selain Itu Katak Diduga Sebagai Bioindikator Lingkungan Jika Kondisi Lingkungan Kita Tidak Baik, Maka Populasi Katak Akan Menurun Dan Sekarang, Tanpa Kita Sadari, Sebenarnya Populasi Katak Sedang Menurun Drastis Indonesia Merupakan Salah Satu Tempat Yang Diprioritaskan Sebagai Daerah Konservasi Ampibi Indonesia Memiliki Keanekaragaman Spesies Katak Yang Paling Tinggi Terdapat Kurang Lebih 300 Spesies Katak Di Indonesia Dan 120 Spesies Di Antaranya Merupakan Spesies Endemik Sekarang 39 Spesies Katak Di Indonesia Terancam Punah Ada Berbagai Penyebab Menurunnya Populasi Katak Di Indonesia Salah Satu Penyebab Yang Menurunkan Populasi Katak Adalah Pemakaian Pestisida Secara Berlebih Katak Yang Setengah Denanya Mirip Manusia Saja Bisa Mati Karena Pestisida Berarti Hal Itu Juga Akan Berbahaya Bagi Manusia Penyebab Lain Menurunnya Populasi Katak Adalah Penghancuran Habitat, Penebangan Hutan, Dan Pencemaran Sumber Air Selain Itu Isu Global Warming Juga Menjadi Penyebab Menurunnya Populasi Katak Menurut Deasti, Tidak Sulit Untuk Menjaga Populasi Katak Cukup Dengan Memelihara Kondisi Lingkungan Dengan Melakukan Berbagai Pencegahan Terhadap Global Warming Kita Juga Telah Membantu Menjaga Populasi Katak Menurut Deasti, Tidak Sulit 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 Menurut Deasti, Tidak Sulit